Jalan kilometer 1 Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Brau ini sudah lama dikeluhkan warga. Saat musim panas, warga harus menikmati debu cukup pekat, dan saat musim hujan yang melintas harus merasakan jalan licin. Warga menyatakan perbaikan sebagian badan jalan sudah pernah dilakukan, namun perbaikan tersebut sudah bertahun-tahun yang lalu. Agar warga bisa melintas dengan aman, mereka meminta agar jalan ini segera diaspal. Mengesurkan supaya diaspal gitu ya? Pak, kalau hujan, kalau pada saat musim kemarau seperti apa, Bu? Eh, jangan, kalau musim kemarau debunya tidak tahan. Debunya tidak tahan, Pak ya? Tapi kalau musim hujan, beceknya tidak tahan, anjir. Pak, kalau sepengetahuan Bapak, sudah berapa lama, Pak, kondisi jalan kita seperti ini, Pak? Lama sudah, eh, mungkin sekuluhan tahun sudah. Sekuluhan tahun sudah, Pak ya? Tapi ada diperbagi sedikit-dikit. Sedikit-dikit saja, Pak ya? Kepala Kampung Gunung Sari menyebutkan jika perbaikan jalan di desa itu banyak mengandalkan pihak ketiga. Akan tetapi perbaikan tersebut hanya bersifat sementara. Kini, mereka mendapat kabar jika perbaikan akan segera dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Itu sebenarnya memang sudah sangat lama. Kita juga mengandalkan pihak ketiga. Tapi pihak ketiga dalam hal ini hanya sambal sulam. Nah, alhamdulillah ada kabar mengatakan bahwa lewat musim rempang ini itu sudah dianggarkan. Hanya secara spesifiknya apakah sampai di situ atau tidak karena ini hanya 4 kilo. Mudah-mudahan tahun ini memang masuk di dalam 4 kilo itu. Panjang jalan ini hanya 4 kilometer. Meski begitu, tidak mudah bagi warga mendapatkan hak untuk menikmati jalan mulus. Mereka berharap rencana perbaikan bisa segera terwujud agar warga tidak lagi diliputi resah saat melintas di jalan tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau.